Satu lagi adalah aspek dari perilakunya kita. Nah kita kan hari ini akan mengupas dahulu hal tersebut gitu ya. Makanya kenapa Bapak-Ibu saya bekali dengan form. Sedikit saja perkenalan mengenai diri saya. Cukup nama saya dipanggil Dhani. Pinpoint yang berkaitan dengan UMKM. Memang saya mengambil sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk mendamping UMKM. Tapi background saya sebetulnya lebih banyak sebagai trainer, asesor di bidang manajemen sumber daya manusia. Konsep produktivitas dan Bapak-Ibu bisa mengukur realnya yang Bapak-Ibu sudah kelola seperti apa. Kemudian nanti kita akan lakukan penerapannya nih. Sehingga Bapak-Ibu punya plan konkretnya apa yang Bapak-Ibu harus kembangkan terkait baik itu finansial maupun terkait dengan pengembangan dari sisi kualiti dan juga produktivitasnya di tempat usaha Bapak-Ibu masing-masing. Bapak-Ibu bahkan juga bisa hari ini juga akan bisa sama-sama melihat bagaimana sebetulnya dengan pendekatan yang Bapak-Ibu sudah lakukan, dampaknya bagaimana pada usaha Bapak-Ibu, seberapa konsisten. Semangatnya Bapak-Ibu nih di dalam menjalankan usaha gitu ya. Ini semua menjadi dasar di dalam Bapak-Ibu menjalani usaha Bapak-Ibu dalam jangka panjang ya. Sebetulnya membimbing mereka itu adalah leadership, Bu. Jadi sebagai pemimpin sebetulnya. Bukan manajer ya, tapi memimpin secara nyata. Karena kita dibangun dari kebiasaan. Jadi sebetulnya Bapak-Ibu sangat bisa mengembangkan minat karena Bapak-Ibu bersinggungan dengan hal tersebut gitu ya. Karena sering lama-lama Bapak-Ibu bisa menguasai dan lama-lama suka jadinya gitu ya. Ternyata kita menjadi suka, kita melihat hal tersebut bermakna buat kita gitu ya. Nah dari penelitian sebenarnya orang menemukan makna untuk sesuatu itu akan bisa membangun kenapa alasan dia melakukan. Dan alasan yang kuat itulah yang membuat kenapa dia akhirnya menyukai sesuatu gitu ya. Nah ada satu lingkaran berikutnya mengenai kemampuan. Kalau kemampuan itu berbicara masalah teknis. Kita mampu atau tidak melakukannya. Itu sangat berhubungan dengan teknis. Jadi tiga lingkaran ini sebenarnya tiga lingkaran yang nggak bisa dipisah Bapak-Ibu. Jadi kalau kita mau jadi terampil di bidang apapun, tiga hal ini perlu sekali kita kenali dan kita petakan. Supaya kita tahu nih posisi kita sebetulnya seperti apa. Pasti pengusaha itu siap menghadapi yang tidak pasti Bapak-Ibu. Sehingga perjalanannya itu bisa melalui langkah yang beda-beda dan menghadapi berbagai rintangan. Menimbulkan rasa penting, rasa hal tersebut memang menjadi hal yang seharusnya difahami oleh siapa yang nanti menjadi pelanggan atau sasaran dari marketnya Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu sebagai pengusaha, maka Bapak-Ibu menilai seberapa penting usaha ini untuk Bapak-Ibu. Kenapa penting? Akan berbeda kalau misalnya ini adalah sambilan. Ini kan usaha yang sampingan yang saya kerjakan. Tapi saya punya usaha yang lain, yang pokok. Maka jalan pikirannya berbeda Bapak-Ibu, benar nggak? Pada orang yang fixed mindset, dia akan sulit untuk mau berproses dan dia lebih nyaman dengan pengalaman sebelumnya. Sehingga untuk melihat saja informasi yang baru kadang-kadang sulit, maka dia tidak akan punya ruang untuk berkembang. Saya yakin Bapak-Ibu di sini adalah Bapak-Ibu yang memang mau belajar, makanya ada di sini. Maka Bapak-Ibu punya modal berpikir yang growth mindset. Bagaimana supaya mungkin kalau menghilangkan tidak bisa sepenuhnya, tapi paling tidak saya bisa mengendalikan dan mengurangi supaya tidak terganggu dengan mood-nya itu lho, Bu. Oke. Sebetulnya kan kita melakukan sesuatu itu ada dua yang akan berpengaruh ya, Bu. Yang pertama adalah pengalaman yang sudah kita jalankan dan yang kedua adalah pengharapan yang ada di depan kita. Pertama dengan nanti proses produksi, Bapak-Ibu. Kalau proses produksi, selesai produksi, semuanya harus dibersihkan sama nanti dikaitannya dengan K3. Kayaknya sudah capek nih malam, besok aja deh. Tapi kebiasaan itu, kalau Ibu melakukannya sendiri, maka yang akan ikutan tidak disiplin diri Bapak-Ibu sendiri. Yang saya rasakan saat ini kalau berpikir jauh ke depan, rasanya kok yang muncul banyak kekhawatiran ya, Bu. Kira-kira bagaimana cara untuk mengelola emosi atau mengelola pribadi saya seperti itu, Bu. Kalau Ibu cerita dari kasusnya Ibu adalah di pengelolaan. Pengelolaan nanti bisa di pengelolaan waktunya. Maka Ibu buat timetable, jadi jadwal hariannya Ibu. Kemudian Ibu masukkan pembagian waktunya Ibu di situ. Nah, ini sampai jam 12 lewat 30-an hari ini. Sesinya kita tutup aja ya, Bu, sampai di sini. Seperti yang tadi diumumkan, pertanyaan boleh dilanjutkan di grup WA. Nanti kita ketemu lagi hari minggu depan, hari Sabtu. Hari Sabtu depan di jam yang sama, jam 9. Bapak-Ibu untuk partisipasinya. Terima kasih, Bu Dhani. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.